PBNU melihat adanya tanda-tanda serangan kelompok ISIS yang akan memanfaatkan aksi demo lanjutan 2 Desember. Ya, PBNU meminta agar umat Islam waspada akan peringatan dan tanda-tanda tersebut. Ketua Umum PBNU, Syed Akhil Siros, melihat adanya tanda-tanda yang sangat jelas akan upaya serangan teroris pada 2 Desember 2016. Yang akan memanfaatkan aksi unjuk rasa, PBNU terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengantisipasi serangan teroris ini dengan mengedepankan deteksi dini dan mempersatukan umat Islam di seluruh Indonesia untuk bersama-sama memperkecil potensi teror dari mereka yang berafiliasi dengan paham ISIS. Indikasi aksi teror ini dikuatkan dengan adanya perintah pimpinan ISIS di Syria yang meminta seluruh simpatisan ISIS di dunia untuk tidak berangkat ke Syria. Simpatisan ISIS diminta untuk melakukan jihad di negaranya masing-masing. Ketua PBNU meminta masyarakat untuk meningkatkan waspada setinggi-tingginya atas adanya warning tersebut. Ia kalau demonya bisa terkontrol, kalau ada susupan. Karena ISIS, pimpinan ISIS di Syria mengisukkan kepada semua simpatisan ISIS di dunia tidak usah berangkat ke Syria, lakukan saja jihad di negaranya masing-masing. Ini kan sudah warning yang sangat jelas, kita harus ngambil waspada setinggi-tingginya. Terima kasih.